Kalau lu gak mau kerja sesudah kuliah, berarti lu harus siapkan platform buat lu sendiri. Betul, betul. Lu kan bukan arsitek, kok lu bikin karya arsitek? Eh, gua gak arsitek, tapi gua punya taste gitu. Energinya tuh... Gak bisa diboongin ya? Aduh, iya. Gua karena mengalami itu, jadi kayak itu harus diapreciate gitu. Kalau itu tongkat estafet? Iya, dioper ke. Bicara soal clothing line, gua dan Urbein sama Bian juga sepakat Bandung merupakan pusatnya, Bi ya? Yoi. Bahan adanya di sini. Dan juga beberapa brand senior yang kita anggap bahkan bisa dibilang Godfather kali ya. Itu juga adanya di Bandung. Siapa tuh, kok? Kita harus cek ke dalam. Kebetulan kita lagi di Bandung, ikut kita sekarang. Halo, Om Dendi. Mas Dadah. Sehat ya? Sehat, sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita udah di rumahnya Om Dendi nih, Ko. Kita lagi di rumahnya Om Dendi Dharma. Betul. Jadi gua biar menjulik Om Dendi itu Godfather. Asik. Hahaha. Jadi kita dari Jakarta mau ngobrol lebih jauh sih sama belajar Om Dendi. Kira-kira tuh transisi fashion dari tahun 90-an sampai sekarang seperti apa di dunia streetwear. Gitu Om Dendi. Mas kalian lihat koleksi-koleksi uniknya, Ko. Oh banyak tuh ya? Banyak. Di dalam ya? Tapi ada yang gak boleh dilihat, kayak jenglog gitu. Hahaha. Berhala, Bi. Tuh, lu. Enggak boleh nyemah dia ya. Langsung ke bawah. Yop. Yop. Ini sepatu pake. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Biasanya kita kalau ngobrol sama temen-temen kayak Thanks Insomnia, temen-temen dari brand dari Jakarta sih. Kita selalu menyarankan sebenarnya kalau brand owner itu lebih baik kalau pelaku atau nongkram dengan lingkungan. Contohnya misalnya Om Dendi kan server. Iya. Itu betul gak gitu Om? Kira-kira. Sudah pasti. Harus sih soalnya. Harus ya? Sebenarnya kalau gue bilang sih dulu pernah ada tuh eranya waktu booming, clothing di Bandung. Terus jadinya banyak yang memang basicnya mau bisnis di sini gitu. Iya. Sebenarnya itu buat kita sih ini banget waktu itu. Kayak akhirnya sebagian dari kita apa ya? Kayak berusaha, kayak berusaha ini ya? Kayak survive gitu. Akhirnya mengikuti ritme yang dibuat sama itu gitu. Padahal sebenarnya menurut gue sih salah. Gue dari dulu gak pernah mau ikuti itu kayak. Ritmenya gimana? Eh dan aja jual sebanyak mungkin. Beli mobil mahal nantinya ujung-ujungnya begitu gitu. Oh lifestyle-nya kayak gitu ya? Kalau gue kan dari dulu enggak. Angkel tuh gak pernah kaya dari dulu. Kayak gini-gini aja. Tapi selalu dapet piagam doang sih. Sedihnya cuma dapet piagam sih. Cuman sebenarnya. Ya balik lagi kan. Kayak sebenarnya. Di enggak-enggak juga. Ini tuh. Kita tuh bikin ini tuh. Kalau gue sih gak terlalu harus desainer yang bikin. Harus ini yang bikin. Enggak. Ini tuh. Organik banget. Ini tuh terjadi. Gara-gara lu suka. Lu core. Terus lu ada soulnya. Terus akhirnya jadi semua. Jadi siapapun bisa bikin. Bikin ikut. Ikut dalam vibe yang ini. Karena lebih globalnya sih. Sebenarnya bukan lebih berenjo doang. Kayak. Media pun ikut dalam segerja. Media. Musik. Musik. Apa semua itu kan. Kita sebenarnya kayak satu gerbong gitu. Jadi kayak satu gerbong. Kayak. Kalau kita satu gerbong. Bikin sesuatu. Itu tuh kayak ada. Ada semuanya. Ada benang merahnya gitu. Jadi kayak. Kita sebenarnya bikin pergerakan. Cuman ya itu tadi. Gak mungkin kan. Kalau pergerakan itu. Tidak ada. Finansialnya. Gak ada. Gak ada duitnya lah gitu. Akhirnya. Bentuk-bentuknya. Ada yang bikin clothing. Ada yang bikin band. Ada yang bikin ini. Ada yang bikin ini. Ada yang bikin ini. Ada yang bikin film. Ada. Tapi sebenarnya. Visinya tuh hampir sama gitu. Oke. Nah. Waktu itu kan yang gue bilang tadi. Kalau visinya semua sama. Sama sih. Dari dulu. Tenang-tenang aja gitu. Cuman pernah ada masa kegelapan ya. Tiba-tiba. Pengusaha-pengusaha. Memang yang visinya. Ah gue cuman. Pengen. Pengen bareng-bareng aja. Nyeri duit disini gitu. Tapi. Gak apa ya. Gak ngegedein scene nya. Gak. Ya kayak. Gak apa ya. Gak. Gak pelihara gitu. Gak ada kontribusi lebih jauh. Ya gitu. Jadi kayak. Menurut gue sih. Jadi kayak. Udah. Abis ambil pulang. Jadi kayak. Ada orang bertamu di rumah lo. Dia makan. Abis itu. Ya udah pulang gitu. Padahal. Sebenarnya. Dia tuh bisa. Bikin lebih kayak. Nanti undang lagi yuk. Yang lebih besar. Berarti apa. Ya gue kontribusi kesini. Supaya tambah besar gitu. Sebenarnya kayak gitu kan. Nah. Ya itu tadi. Berhubungan dengan tadi. Lu bilang. Emang kita harus ada. Harus ada. Kayak. Harus ada. Soalnya. Gue aja. Kemarin. Sempat. Sempat. Istilah. Kalau secara teknis gitu. Kayak. Meninggalkan 347. Beberapa lama. Karena gue pikir. Ini bisa. Fotopilot. Ternyata gak bisa. Oh gitu loh. Iya. Kata perusahaan ini. Pas dibikirnya tuh. Enggak ada. Forecastnya tentang. Oh nanti bisnisnya kayak gini. Gini gini. Enggak. Salah gitu. Jadi emang. Emang. Ini harus ditungguin terus. Kayak. Kayak. Pohon keramat. Jadi kayak. Lu tuh harus berdoa terus. Harus ditungguin terus. Kayak. Ini pohon keramat. Gitu. Kalau gue sih. Gak percaya. Kayak. Seedan-edannya. Nigo gitu. Yang udah. Gede banget. Dia tetap aja. Ada gitu. Harus pantau terus ya. Dia tetap ada disitu. Kayak. Kayak. Ada. Satu raminya sama sininya. Terus dia. Ada gifs. Di industri itu. Kayak. Kayak apa ya. Kayak. Memang harus begitu gitu. Jadi. Sebenernya. Ya itu tadi. Balik lagi. Pas dibuatnya. Ini tuh. Organik. Gue sih. Kalau gue organik. Kebanyakan. Yang organik itu. Pasti. Kayak lu. Pasti lu organik gitu. Kayak. Kok kita jadi kerjain ini ya. Ya itu. Organik. Tapi. Oke kok ini. Jadi kayak kita. Punya. Kalau gue seling. Tapi ada ya. Enggak. Enggak. Bukan berarti. Tidak ada yang tidak organik. Di industri ini ada. Ada yang udah set. Dari awal. Kita bikin ini. Forecastnya kayak gini. Nanti kayak gini. Nanti kayak gini. Sasa aja ya. Ya. Sasa aja. Cuman. Kalau gue. Ehm. Lebih berdoa mudah-mudahan semua organik. Karena. Kalau organik tuh. Kayak lebih keren aja. Terus kita nya pasti. Bisa bergandeng tangan gitu. Karena. Berarti itu mungkin. Kalau pelaku bisnisnya. Enggak. Nyemplung. Iya. Komunitas kali ya. Pasti. Karena dia cuma mikirin. Bagaimana caranya. Ehm. Ambil. Tapi dia gak mau ngasih gitu. Seperti itu. Itu banyak terjadi ya. Pasti. Udah kan banyak tadi. Udah pernah dicontohin. Cuman. Ya itu tadi. Gak akan panjang juga. Karena. Dia tuh kayak. Gak ada apa ya. Dia tidak pernah. Gak pernah nempel. Sebenernya. Jadi kayak. Sebenernya kan. Apa ya. Itu kayak. Oportunis aja kayak. Wah ini lagi seksi. Wah ini. Ehm. Bikin ah. Kayak urbane. Tokco-tokco gitu. Lagi seksi nih bayangkan Tuhan. Bikin. Tapi gak bisa. Karena. Ehm. Mungkin lu waktu pertama bikin ini. Mungkin lu cuman. Apa ya. Bikin ini ya. Kameranya apa. Ini aja kameranya. Seirama dengan lu. Ehm. Berjadi. Ah gue harus lebih naik lagi nih. Lover lagi. Kameranya jadi 3. Kameranya jadi 4. Betul. Ntar lu lama-lama pakai. Apa sih. Yang film gitu. Pake milimeter. Apa yang. Apa sih. Kayak. Kamera film jaman dulu. Yang harus lu. Yang harus lu bakar. Pintanya gitu. Jadi kayak. Kayak mungkin. Lebih seserius itu nantinya gitu. Harusnya ya. Harusnya ya. Harusnya. Tapi kira-tama Dendy sendiri. Medianya urbane. Ehm. Sebenarnya kan. Ehm. Lu kayak. Ehm. Kalo gue liat ya. Kayak pertama kali gue liat. Terus gue dikasih tau ini. Jadi kayak. Oh sekarang tuh. Ada ya ya. Udah banyak. Mulai kayak lu gitu. Mudah-mudahan sih. Jadi banyak gitu. Yang kayak. Yang bisa represent scene-nya gitu. Karena kan. Kayak. Gak mungkin kan. Intinya gini. Yang bakar promosi tentang kita tuh. Kita sendiri. Kalo gue sih yakin banget dari dulu. So. Kayak. Gue harus promosi. Gue aja yang promosi tentang kita. Jadi kayak. Gue harus ngapain. Gue harus berkarya apa. Gue aja datangnya dari gue. Terus. Ehm. Kayak lu juga kan. Berpikir bahwa. Orban ini. Mau jadi medianya. Medianya. Komunitas ini gitu. Jadi. Mau jadi media. Mudah-mudahan jadi media ya. Dan netral gitu kan. Iya. Dan itu kan. Itu kan. Menurut gue. Ya kayak lu. Ngeluarin. Apa ya. Energi. Waktu. Untuk hal-hal. Yang kayak. Menurut gue sih. Ya lu represent kita gitu. Jadi. Kan. Gak semuanya bisa melakukan kan. Kayak. 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 Kayak media itu. Gak semuanya bisa melakukan. Dan. Kalian tuh melakukan itu. Kalau gue lihat sih. Ya. Harusnya sih. Bener-bener. Nanti tulus. Menjadi represent ini. Gitu kan. Jadi kayak. Sebenernya kan gitu kan. Tujuannya ke situ sih. Tujuannya gitu. Ya itu tadi. Susah banget sih sekarang. Karena. Kalau gue sih. Malah bilang ya. Siapapun yang bisa represent. Kita harusnya. Support gitu. Karena. Karena kan sebenarnya. Tujuannya sama. Cuma. Balik lagi. Kayak gue misalnya. Eh. Gue juga mau bikin media. Eh. Sebelum gue bikin media. Gue support lu dulu aja. Karena. Yang ada dulu aja. Existing yang ada. Apa. Kita. Kita bareng-bareng aja. Sama yang ada. Nanti. Kalau yang ada itu. Kurang cukup. Baru. Kita tambahin. Betul. Betul. Kayak gitu. Jangan yang ada itu. Terus. Nyari yang jelek. Kalau yang jelek-jeleknya. Lo cari pasti dapat. Gitu. Lebih banyak jeleknya. Ya. Ini. 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 Gue kurang nih. Kurang. Kurang. Susah. Kalau gitu. Makanya. Kayak dulu kita aja. Kita tuh gak pernah bikin majalah. Sebelumnya. Tapi waktu itu kita. Terpaksa harus bikin media. Kayak. Waktu itu bikin ripple. Bikin. Majalah-majalahnya. Bukunya uncle. Terus. Jadi. Waktu itu kita sempat bikin. Padahal kita bukan. Editor tadinya. Tapi. Ya udah. Kita gak bisa bayar editor. Kita aja yang jadi editor. Mungkin juga. Yang terjadi di lu. Itu kan. Bener. Sampai ya. Ya udah. Gue aja. Jadi. Apa namanya. Sebenernya. Ya. Itu lebih. Kalau gue memang. Lebih. Lebih. Lebih core lah. Kalau gue bilang. Pasti lu nanti. Lebih kayak. Lebih kayak. Gue pernah. Ya proses lah. Kalau kata. Kata. Siapa ya. Kata Leo. Di hari ini. Di Instagramnya. Banyak. Banyak orang tuh. Pengen berubah. Tapi malas sama prosesnya. Sebenernya. Jadi. Ya orang malas proses. Nah lu. Syukur lah. Lu mau. Berproses itu. Untuk bikin perubahan itu. Gitu. Oke. Om Nendy kan jadi. 347 sama Uncle tuh. Udah 23 tahun nih kok. Betul. Udah dari 96. Udah dari. Setiap kali. Gue. Lebaran. Dapet uang. Dapet uang tuh langsung tuh. Ke 347. Beli baju. Beli topi. Nah. Dengan. Ehm. Apa. 347 kan udah lama nih. Perbedaannya tuh. Zaman sekarang. Sama dulu. Apa tuh. Om. Ya. Kalo ya tadi. Kalo zaman sekarang tuh. Yang pasti. Cepet banget. Semuanya bisa. Lebih efisien. Cepat lah. Cepat banget. Kalo dulu tuh. Agak lama. Tapi. Keuntungannya dulu. Ikatan emosionalnya. Gua jamin. Kuat banget. Hmm. Jadi kayak. Kadang-kadang. Lu bisa. Ketemu teman baru tuh. Dari. Cara lu. Jual baju gitu. Iya. Kayak dulu gua. Semua teman gua. Banyak gua ketemuin di toko. Gua kenalan di toko. Baik dia orang terkenal. Atau. Dia seniman. Dia desainer. Akhirnya. Gua juga banyaknya. Terinspirasi dari mereka gitu. Ehm. Kayak. Kayak keren banget ya. Mereka datang. Beli produk gua. Tapi mereka. Ngasih ke gua juga. Ilmu gitu. Ya. Dulu tuh kayak gitu gitu. Jadi kayak. Kayak. Susah. Tapi. Ehm. Kayak. Karena ikatan emosional yang tinggi. Jadi menurut gua sih. Banyak hal baiknya juga. Jadi kayak kuat banget gitu. Kalau sekarang tuh. Cepat. Kayak. Kayak. Kasarnya. Lu cepat. Cepat populer. Cepat segala macem lah. Cepat. Ehm. Tapi. Kadang-kadang. Kita gak. Gak ada. Feedbacknya dari pembeli kita gitu. Iya. Ujung-ujungnya feedbacknya cuman. Gua beli baju lu. Tapi kok. Rusak ininya gitu. Feedbacknya yang gitu-gitu doang gitu. Tapi. Kalau dulu lebih kayak. Eh ternyata. Lu interas sama ini ya. Sama ini. Terus akhirnya. Jadinya datang lagi tuh. Udah gak sebagai. Beli baju kita. Dia ada dua. Sekalian beli. Sekalian mau ngobrol. Sekalian. Malah ada yang jadi desainer gua gitu. Oh gitu. Ada. Jadi kayak. Dan dia keren banget. Dan. Kayak. Sekarang dia udah ada di Inggris. Udah kerja sebagai. Sebagai desainer terkenal disananya gitu. Padahal dulunya dia pembeli. Awalnya gua kena sih. Ternyata. Wah gila lu. Canggih banget ya. Siapa itu Om namanya Om? Namanya. Eh. Dia desainer. Pertamanya. Waktu 347. Mau bikin cewe. Produk lain cewe. Dia yang bikin namanya. Namanya. Dia bikin. Dulu kan 347. Eh. Apa. Eh. Boat rider kan. Iya. Dia bikin. Tiba-tiba jadi boy rider gitu. Nah. Kan yang bikin tuh. Dua. Namanya Ovelle. Sama. Siagini. Oke. Nah. Kalau siagini sekarang. Tetap jadi seniman disini. Jadi masih. Masih teman-teman saya. Masih. Masih. Dia. Tapi jadi seniman. Jadi. Full time seniman gitu. Kalau yang Ovelle itu dia jadi desainer. Yang ke Inggris gitu. Iya. Lulusan 347 bisa ke Inggris tuh kok. Lulusan urban bisa kemana. Ayo. Mudah-mudahan. Jadi. Kayak apa ya. Padahal itu tadi. Kayak. Waktu kenalnya. Cuma dia. Ketoko. Terus dia. Interes. Terus. Kita ketemu. Kita lebih. Interes lagi. Akhirnya. Lu harusnya. Bukan beli barang kita. Lu harusnya bantuin kita. Ngembangin ini. Akhirnya. Terjadi lah. Makanya gue bilang. Zaman dulu tuh kayak gitu. Gitu. Kalau sekarang kan. Kita gak bisa tau. Siapa yang beli kita. Karena semuanya tuh data gitu. Semuanya tuh. Data. Via online. Jadi. Kayak. Gak pernah bersentuhan. Gitu. Dulu. Wah kayak. Kayak. Mungkin gue. Sampai sekarang. Bisa. Bisa kayak. Punya sahabat banyak. Ya. Media gue tuh. Ini. Eh. 347 dulu. Gitu. Dulu. Dengar-dengar. Yang pembeli. Kaos. Sekarang. Udah membeli rumah kok. Jadi. Desainnya. Sama. Om Dedy. Jadi kan. Mungkin. Pada jaman saya kuliah. Dia juga kuliah kan. Gue bikin. Clothing. Dia. Bisa beli. Produk saya gitu. Tapi. Seiring saya. Menua. Dia juga menua kan. Akhirnya. Gue kan. Tadi gue bilang. 347 tuh. Organik banget. Dan kita juga gak punya rencana. Kayak gue juga gak pernah punya rencana. Nanti. Gue akan bikin. Furniture. Bahkan bikin perusahaan. Eh. Kayak. Apa. Perusahaan yang. Ibaratnya yang. Lebih. Banyak. Mengerjakan proyek-proyek arsitek gitu. Cuman. Ya semuanya tuh kayak. Mengalir aja. Kayak tiba-tiba. Di kantor saya. Tiba-tiba. Ada desainer. Tiba-tiba. Dari desainer itu. Temannya bawa lagi. Eh. Ada arsitek yang datang. Terus ada. Interior desainer. Ada naksipil. Terjadilah disini. Terjadi. Tiba-tiba. Eh. Ternyata kita satu tim yang bisa mengerti ini ya. Akhirnya kita. Eh. Ada produk. Jadi sebenernya kan. Menurut gue. Benang merahnya kan seni kan. Ya. Semuanya tuh seni. Kayak. Estetis gitu. Jadi. Eh. Kalau. Kalau gue orang seni. Ketemu sama. Eh. Apa. Sama orang sipil. Sama arsitek. Pasti jadi produknya ini gitu. Makanya. Akhirnya. Produk-produk rumah yang gue buat itu. Mungkin represent sama. Eh. Sama karya-karya gue sebelumnya. Akhirnya. Oke. Ibaratnya yang beli karya gue dulunya kaos. Sekarang dia pengen beli karya gue apa. Oh bentuknya sekarang udah rumah. Dan. Pas banget momennya. Dia juga secara. Secara ekonomi. Dia juga udah. Udah. Mapan. Mapan gitu. Akhirnya. Eh. Ketemu lagi gitu. Kayak. Gue dulu beli baju lu. Sekarang gue udah bisa beli rumah lu. Gitu. Kayak. Kayak semesta aja gitu. Kayak. Kayak semesta aja gitu. Jadi kayak. Ya. Udah jalannya ya. Kayak. Kayak. Ternyata. Eh. Apa. Mereka tuh. Masih bisa. Masih bisa. Apa. Conteks sama gue. Masih bisa. Dan. Tidak jadi kayak. Aduh. Kalau orang Sunda bilang. Kemana aja sih. Mana gitu. Jadi kayak. Kayak gitu. Jadi kayak. Kayak. Tetap ada gitu. Karena itu yang paling penting kan. Betul. Karena menurut gue. Ya. Yang harus sustain itu. Bukan usaha lu juga. Tapi kayak. Teman-teman lu. Gitu. Terus. Kayak. Apa yang lu bangun dulu. Jadi kayak. Kayak. Itu sih yang paling penting. Karena. Itu tadi. Kalau gue dari dulu. Gak pernah merasa bahwa. Ini gue yang gara-gara gue. Tapi ini tuh pasti. Ini pengaruhnya semua. Lingkungan gue. Teman-teman gue. Apa segala macam. Ya. Lingkeran yang. Dimana gue hidup sih sebenarnya. Jadi itu tuh. Ngaruh banget. Sampai. Gue bisa. Sampai ke. Titik yang. Gue suka nih. Gue suka. Kalau dari. Gue sendiri. Sama Rico nih. Pam Dendi. Berinspirasi. Urbane sendiri tuh. Kita. Gue sama Rico juga. Kita suka basket. Salah satu dewanya di basket tuh. Michael Jordan. Ya. Dan brand Jordan itu tuh. Dia. Cara pikirnya gak hanya di. Gue cuman bikin. Kaos basket. Kaos ini. Tapi dia bisa endorse. Motor ya kok. Ya. Bisa bikin itu. Dan gitu. Kita lihat itu juga di. Di tiga ketujuh. Yang kali ini. Karena pas kita datang ke. Dulu datang ke toko. Hanya clothing. Iya. Tiba-tiba lebaran berikutnya. Eh. Udah ada furniture. Terus gue gosip-gosip lagi. Udah real estate. Udah bikin gitu-gitu. Jadi. Eh. Pesan-pesan yang bisa di share juga. Kita mungkin mulainya. Dari clothing. Cuman. Jangan takut berevolusi. Untuk ke cabang-cabang gitu ya. Yang lain. Pasti sih. Sebenernya sih. Kayak. Kadang-kadang kan orang. Ya. Kalo memang kan. Kadang-kadang. Lu kan bukan artitek. Kok lu bikin karya artitek. Eh. Gue gak artitek. Tapi. Eee. Gue punya. Eee. Gue punya tes gitu. Misalnya tes gue. Ada yang suka gitu. Nah. Artitek kan gue ada tim. Gue ada. Di studio gue ada artitek. Ada sipil. Dan segala macam. Nah. Kan. Mereka yang ngejahitin. Ini. Gagasan gue gitu. Jadi. Sebenernya kayak gitu kan. Nah. Lu pun. Harusnya. Kalo gue sih. Dari dulu. Gue gak pernah mikir gue. Gue apa profesinya. Karena. Kebetulan juga kan. Kita orang Indonesia. Apa sih yang lu. Eee. Indonesia tuh. Gak kayak luar negeri. Yang lu sekolah ini. Harus disini. Harus disini. Kita. Ini. Hutan rimba. Gitu. Eh. Lu harus nikmati. Dan lu. Menurut gue. Lu harus nikmati. Karena. Berkah buat kita. Karena kita tuh. Semua dalam. 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 Fase. Harus survive. Ya. Jadi. Kalo orang survive. Ya. Apa yang lu bisa. Yang terbaik dari lu. Jadi gitu. Kalo gue sih. Setelah menganggap. Gue itu. Bola api aja. Yang menggelinding gitu. Hehehe. Jadi. Bakar aja terus. Selama masih ada apinya. Apa ya. Jadi kayak. Kayak. Apa ya. Tapi. Konteksnya. Gimana ya. Asal gue. Asal gue senang aja kan. Ibaratnya. Gue sih. Alhamdulillah ya. Sampai sekarang. Gue mengerjakan. Dari gue kuliah. Sampai memutuskan. Abis kuliah. Gue gak boleh kerja di kantor. Dan di kuliah. Gue harus. 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 Angkel tuh. Pertama dibikin. Pas kita lagi kuliah. Oke. Jadi. Gue kuliahnya aja. Ah. Beresnya lama banget lah. Enggak beres-beres. Gara-gara. Ada. Kedislek sama si Angkel. Sama temen-temen gue ini. Jadi. Kita tuh udah kayak. Oh. Kalau lu gak mau kerja. Sesudah kuliah. Berarti lu harus. Siapkan. Platform buat lu sendiri. Betul. Nah. Apa sih yang kita bisa. Kita bisa desain. Berarti. Apa yang harus kita desain. Apa aja. Gak usah jauh-jauh. Kayak. Sendal pertamanya. Angkel itu. Dibuat. Dari. Kita jalan-jalan. Ada tukang sendal. Eh. Pinggir jalan. Yang benar-benarin sendal. Ini bapak. Kalau kita bantuin desain. Kayak gini. Dengan apa yang dia bisa. Makanya cuma cempolnya doang. Betul. Ya. Dia cuma gini doang. Karena kita mendesain sesuai. Apa yang dia bisa. Akhirnya. Itu kan survive sebenarnya. Kayak kita desainer. Terus ada bapak-bapak yang. Kita bukan di pabriknya deh. Dia cuma bisa muter. Dia jahit. Dia lem dah. Ya udah segini aja. Taunya sendal itu. Eh. Interest orang gitu. Akhirnya orang banyak beli. Kan sebenarnya. Dari hal-hal ternyata. Di sekitar kita juga. Eh. Jadi kayak. Untuk memulai itu kayak. Jangan yang susah-susah deh. Nanti lu keburu putus asa gitu. Jadi kayak. Lihat aja di sekitar lu. Ada tukang baso. Tukang apa. Lu pikirin aja. Mereka bisa lebih. Bagaimana mereka bagus. Dengan sentuhan lu gitu. Jadi kalau kita lebih gitu. Makanya. Kemarin tiba-tiba. Jadi kayak bikin furniture. Karena menurut gua. Di Indonesia juga. Kalau lu jalan ke Jawa. Kemana. Itu tuh semua. Workshop furniture banyak banget. Ya. Tapi belum tersentuh sama desainer gitu. Terus rumah. Terus kata kita bikin rumah. Karena menurut gua. Ya mungkin lu lihatlah. Berapa ribu. Perumahan yang ada di Indonesia. Gua sih bilang. Kadang-kadang. Banyak yang ngotor-ngotorin bumi. Gitu. Yang kayak. Wah. Ini tuh dari tahun 80. Bentuk rumah lu sama. Gak mau apa. Bayar desainer. Jadi kayak gitu kan. Kayak. 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 Yang penting gua. Mungkin kalau developer pikir. Yang penting gua dapat duit. Cepat. Murah. Padahal sebenernya kan. Sayang banget sih. Dunia itu. Gak bisa bertambah kan. Ketika lu. Ketika lu bikin-bikin terus. Asal-asalan. Nah makanya. Menurut kita. Kita lagi. Kayak. Ternyata kan. Eh. Bikin. Misalnya kayak. Oh abis bikin ini. Ternyata. Gua menemukan. Kayak. Tukang-tukang lah. Akhirnya. Gua bisa. Apa ya. Memperdayakan mereka. Untuk bikin rumah. Bikin apa dan. Ya apa namanya. Kayak. Dengan. Eh. Apa ya. Dengan. Desain kita gitu. Jadi otomatis kan. Kita kayak. Kayak. Ya sekarang sih. Misalnya gua lihat. Eh. Mungkin banyak juga. Kayak gua. Bikin rumah nih ya. Pernah. Bikin rumah. Taunya rumah itu dicontek. Dicontek. Kita kira rumah dicontek. Plek. Satus persen. Ada. Dicontek. Kalau gua sih. Merasa. Kayak. Dapat ini banget. Kayak. Wah gila gua dapet penghargaan. Banget tuh dicontek. Rumah loh dicontek. Kalau. Baju dicontek. Itu biasa ya. Ya. Satu hari bisa dicontek kan. Kalau rumah tuh. Lapan bulan loh. Dan dia bikin perumahan. Gua cuma bikin dua rumah. Ini perumahan mirip. Dari luar. Karena dia gak pernah masuk kan. Ya. Akhirnya kita pergi kesana. Sampai. Gua juga taunya. Gara-gara. Gara-gara apa ya. Ada. Inilah. Simpatisan gua yang. Oh. Bikin rumah sini ya. Gini-gini. Wah gua gak pernah bikin sana. Akhirnya gua datang. Wah. Ya juga ya. Bukan mirip banget. Itu plek-plekan gitu. Tapi. Terus gua nanya lu bikin. Ini perumahan. Bikin. Berapa. Gua pura-pura aja pembeli. Ya kita mau bikin. Sekitar 100 biji. Wah. Bagus ya. Berapa harganya. Gini-gini. Tapi menurut gua. Eh. Berarti kan. Tadinya mungkin. Dia mau bikin perumahan yang. Seperti biasa dibikin kan. Akhirnya dibikin. Kayak gue. Paling tidak. Bagusnya. Ya udah lah. Yang pentingnya. Gua bikin sampelnya. Lalu yang. Repro-nya gitu. Jadi kayak. Paling tidak. Bagus lah. Ada hal bagusnya gitu. Jadi. Menurut gua itu ya. Jadi kayak. Kayak. Kayak tadi gua bilang. Jadi kayak. Kalau apa. Kita. Misalnya kayak. Kita apa yang mau bikin. Yang tadi. Lu mau bikin apapun. Ya kalau lu memang senang. Lu gak terpaksa. Pastikan hasilnya sungguh-sungguh. Betul. Ya. Kayak. Kayak. Ya kayak lu lah. Sekarang lu sampai ke Bandung. Padahal enakan di Jakarta ya. Minum jus gitu. Panas-panas. Ngaseh. Tapi gua harus ke Jakarta. Ke Bandung. Karena gua. Pengen. Nyari. Apa. Nyari. Ilmu. Info lah di Bandung. Gitu gitu. Gua ketemu anak-anak Bandung. Buat apa. Buat. Jadi kayak ada. Karena. Misalnya. Kalo gua liat lu kan. Banyaknya. Kontennya Jakarta. Terus akhirnya gua ke Bandung. Kan itu. Ada effort kan. Tapi sebenernya kan. Pasti. Positif gitu. Kayak. 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 Menyambung tadi. Omongan. Kok bisa jadi ini. Ya itu tadi. Ya lu juga pasti. Sekarang. Eh lu juga. Orang organik. Iya. Orang organik itu pasti lu. Kayak. Apa ya. Bola api. Lu juga bola api. Gatau nanti lu jadi bikin TV gitu. Amin. Amin. Lu TV. Lebih ini dari Youtube. Sekarang. Gak ada nonton. Hahaha. Tapi kalo vintage balik lagi. Oh iya. Terus jadi. TV station. Gimana gitu. Berarti mulai fashionnya untuk clothing. Terus ke furniture. Terus sekarang ke. Dekorasi gitu. Hmm. Tapi untuk clothingnya sendiri. Apakah fashionnya masih ada nih. Omlending. Kalo gue kan sekarang. Kayak. Kayak. Gimana ya. Kayak. 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 Balik lagi. Kayak dulu. Semuanya dikecilin. Terus. Semuanya in house gitu. Terus. Tapi. Kayak gimana ya. Gue. Gue aja sampai sekarang. Masih ngedesain baju gitu. Karena memang gue suka. Gitu. Gue suka dan. Ibaratnya. Gue belum. Apa ya. Gue belum ketinggalan. Ketinggalan amat kali. Kayak gue masih. Masih. Masih tau. Masih bisa lah. Mengikuti gitu. Anak sekarang kayak. Kayak misalnya. Maksudnya kayak. Masih masuk di akal gue lah. Gitu. Ya. Tapi. Kayak. Kayak masih menyenangkan aja. Makanya. Tapi. Sekarang. Apa ya. Kayak. Kayak khususnya di Angkel. Kayak gue jadi. Ada banyak desainer. Ada ini. Ada ini. Jadi gue sebenarnya. Cuma. Apa ya. Emang. Bisa dibilang. Kayak. 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 Memimpin mereka aja. Gitu. Tapi sebenarnya. Tadi gue. Partner gue tuh. Lucas & Sun. Jadi masih. Kayak. Kita tuh masih. Senang sama ini. Gitu. Karena. Angkel pernah dicoba. Untuk. Yang tadi gue bilang. Kayak. Udah lah. Ini. Gak bisa. Gak cocok. Yang mau. Gak bisa. Pernah pakai manajemen yang bagus. Angkel. Gak bisa. Jadi bukan manajemen. Jadi itu. Ada. Ada hantunya. Gitu. Ya ini. Pompon keramat. Pompon keramat. Bukan. Bukan. Ini mah sumur keramat. Gitu. Harus didoain. Gitu. Ada. Ada sesajen. Ada sesajen. Gitu. Kayak Riko. Kalau pengundang Riko. Gak ada sesajen. Gitu. Gitu. Ada Jack D. Dua. Dia datang. Kalau clothing brands di Indonesia. Sekarang kan udah ribuan. Yang kita bisa lihat dari. 347. Sama Uncle. Sama Maternal. Sama Urban juga. Kita ada karakter masing-masing. Cuma kan kita sebagai brand. Juga harus jualan nih. Seberapa pentingnya nih. Untuk sebuah brand mengikuti tren. Apakah. Baiknya diikuti trennya. Apa kita stick ke karakter brandnya. Kalau gue bilang sih. Kalau sekarang tuh. Udah. Udah. Udah memang harus bikin. Kayak. Sebenernya lu tuh bikin tren. Kayak. Kita itu dari dulu. Gua sih yakin banget. Lu. Kita. Apa semuanya. Itu tuh bikin brand. Apa bikin tren. Karena. Kalau yang ikutin tren itu. Itu lu harus beli. Forecastnya mahal banget. Kalau perusahaan gede. Mungkin kayak. Adalah label-label luar negeri gitu. Mereka tuh semua udah bikin. Itu ikutin tren. Tapi mereka serius ikutin trennya. Dia akan beli programnya. Forecast. Selama 1 tahun. Kan kita gak pernah beli itu. Lu gak pernah merasa beli itu kan. Itu ada. Kita gak pernah. Berarti kan kita gak ikutin tren. Kita bener-bener. Kita bikin tren. Bikin tren. Pakai feeling kita. Sebenernya kita feeling aja sih. Jadi kayak lu. Sampai sekarang. Yang kita kerjain tuh. Kita bikin tren. Tapi pakai feeling kita aja. Jadi kayak. Menurut. Sampai. Kalau gue sampai sekarang. Kayak 347. Harusnya setiap gue ke toko. Semua yang ada di toko. Gue mau pakai gitu. Berarti kan. Oh ini masih represent gue gitu. Ya misalnya. Ternyata kata orang. Oh 347 sekarang. Ini ya. Kalau misalnya. Anak gue tuh bilang. Disanya terlalu dewasa. Eh emang gue udah dewasa. Gitu. Jadi. Kayak gue gak mungkin jadi lu. Gitu. Jadi anak gua gitu. Ya jadi kayak. Ya. Yang gue berharap. Bagaimana. Anak gue bisa pakai. Pake barang dua. Karena. Apa ya. Kayak. Gue pakai barang bapak-bapak nih. Kayak. Kayak. Anak gue mungkin menganggap. Eh. Justru gak apa-apa itu om. Jadi kayak. 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 Gak mungkin kan. Angkel tiba-tiba kayak. Wah. Kayak Virgil gitu. Dan gitu. Kayak. 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 Tiba-tiba berubah jadi gitu kan. Gak mungkin juga. Karena. Karena kan. Anak gue suka yang itu. Misalnya suka yang zaman sekarang. Gitu. Tapi intinya. Gue represent ke dia. Ini. Eh. Ini karya dari. Dari. Dari generasi gue gitu. Betul. Nah menurut gue sih. Jadi kayak saling isi. Jadi kayak. Ibaratnya gini lah. Gue lihat. Misalnya ada brand baru sekarang. Wah. Dia laku nih. Karakternya kayak gini. Gue gak akan mau kayak dia gitu. Ya. Kalau gue pun mau kayak dia. Sekali-sekali gatel. Pin kayak dia. Gue collab aja sama dia. Susah-susah amat. Oke. Jadi gue mengakui kayak. Bahwa. Ini tuh karakter gue yang gue pinjem. Ya. Sebentar ya. Ya. Supaya kita terasa aja. Ada. Nah sekarang kan. Bisa digituin gitu. Iya betul. Tapi gue gak mau kayak. Tiba-tiba kayak. Kok. Kok. Aku jadi. Ini ya sekarang. Jadi bikinnya tuh. Kayak. Anggaplah. Kayak misalnya. Kayak brand ini. Karena brand ini lagi naik gitu. Nah enggak. Kalau gue sih. Dari dulu memang enggak. Karena. Menurut gue. Ya. Kita tuh. Dari awalnya juga. Kita yang bikin gitu. Kayak lu. Pas mau bikin desain lu juga. Pasti lu udah. Gue mau pakai yang kayak gini gitu. Kalau yang kayak gini. Gue gak mau pakai. Terus ngapain gue bikin. Kalau gue mau pakai. Nanti kalau gak laku. Sampai mau pakai. Kalau at least. Kalau ini gak laku. Gue aja yang pakai gitu. Iya bener. Maling gak gue suka sama desain. Iya. Jadi kan. Sebenernya itu kan. Yang intinya. Kalau. Kalau menurut gue. Kalau produk. Kalau desain. Jadi kayak. Kayak. Kalau gue sih. Kalau orang bilang jelek. Tapi gue bilang gak jelek. Gue gak apa-apa. Karena menurut gue. Aku udah bilang bagus. Iya. Di semua ya. Yang gue bikin. Misalnya rumah. Misalnya apa. Kan itu mah udah selera kan. Iya. Lu bikin desain baju juga. Ada orang bilang. Ah jelek. Gue gak suka desainnya. Ya berarti lu gak. Enggak sehati. Yang penting. Gue udah bilang bagus gitu. Tapi kalau gue. Yang sendiri. Yang pas jadi. Kayaknya gak. Kayaknya. Kayaknya gak oke nih. Kayaknya gak oke nih. Misalnya rumah gitu. Kayaknya gak apa-apa ya. Gue mah rela bongkar. Gitu. Bongkar aja lah. Kenapa. Jadi kayak gitu. Misalnya baju juga. Kalau gak oke. Pasti. Ah. Enggak deh. Disini tuh gitu sekarang. Jadi kalau misalnya. Lagi gak oke gitu. Misalnya. Bikin ini. Bikin ini. Aduh. Pas mau profingnya. Kok kayak gak enak ya. Ganjel ya. Ganjel. Ulang semua deh. Terus. Padahal kita udah harus masuk produksi gitu. Kita cancel semua. Ya udah gak usah produksi. Berarti bulan ini kita gak ada produksi ya. Gak enak. Karena. Geser aja deh. Bulan depan. Karena. Gak tau kenapa bulan ini lagi. Gak ada yang enak aja gitu. Nah. Kita geser. Nah sekarang tuh kayak gitu. Karena menurut. Menurut gue sih gitu. Jadi kayak. Kayak. Harus. 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 Harus lu nya juga senang gitu. Dan pasti lu harus senang. Urusan orang gak senang. Itu urusan lain kan. Masalah selera kan. Iya. Tapi. Kalau gue sih selalu. Selalu. Misalnya. Ya kayak. Kayak. Lebih enak. Lebih jujur gitu. Kayak. Menurut gue. Ini warna yang gue suka gitu. Kata lu gimana. Anggaplah gitu kan. Lu menawarkan. Proposal itu ke. Ke pembeli kan. Iya. Gue juga suka. Ya udah. Jebat tangan. Tapi kalau ternyata. Enggak. Gue gak suka gitu. Ya udah. Berarti kita gak jebat tangan. Gak deal. Tapi. Gue juga gak jadi sedih. Karena. Paling tidak gue udah deal. Sama diri gue sendiri. Betul. Itu penting tuh. Berarti. Kita puasin diri kita dulu. Iya. Karena. Ya itu tadi. Ya. Kita harus puasin diri. Gak ada pasangan juga. Kita puasin diri sendiri. Bisa kan. Hahaha. Bisa kan prek. Buasin diri sendiri. Iya. Tanya yang belum nikah. Itu dia. Ya. Balik lagi ke jam terbang. Kan kita aja yang di dunia ini udah hampir 10 tahun. Kita ngeliat banyak. Beberapa brand temen yang. Mati di jalan. Mati di jalan. Mati di tengah. Semangatnya. Tiba-tiba hilang. Dan. Uncle ini udah 23 tahun. Tipsnya apa nih. Untuk. Bisa. Ada longevity nya nih. Ya. Ya. Sebenernya sih. Itu tadi. Karena. 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 Apa ya. Karena. Ekspektasinya cuma. Gue pengen gue senang aja gitu. Hmm. Jadi kayak. Kalau dilakuinya senang. Bi berarti. Kalau ngelakuin yang kita senang. Insya Allah. Duitnya ngikut. Ya. Hahaha. Selama pengalaman gue kayak gitu ya. Nah. Jadi kayak. Apalagi kayak kita kan. Kita tuh kan. Berkarya. Berarti karya kita dibeli orang. Berarti ada orang yang apresiasi. Jadi kayak. Ketika orang apresiasi karya kita. Dia tuh. True. Dapat yang. Yang bener-bener dari lu gitu. Jadi kayak. Ini gue jujur. Ini. Ini gue cuma bisa segini. Yang paling terbaik dari gue. Iya. Jadi kan dia dapat gitu. Jadi kayak. Kayak sebenarnya. Itu sih. Terus kayak. Kayak apa. Kayak uncle itu. Dari dulu sampai sekarang. Kita. Kayak. Gue sama partner-partner gue tuh. Kayak. Kayak kadang-kadang. Lupa ini ini lagi kerja. Atau lagi berkarya. Atau lagi kerja. Atau lagi. Jadi kayak. Padahal sebenarnya nih. Ini kita kerja. Kita punya kantor. Menghasilkan uang. Banyak orang yang kerja gitu. Terus ya itu tadi sih. Kayak. Kayak. Mungkin kayak. Kayak. Apa ya. Kayak. Kayak gue sih. Percaya banget. Dari awal kita bikin uncle ini. Pengen pekerjakan orang banyak gitu. Jadi. Makanya. Kayak kemarin tuh. Tiba-tiba kita bikin. This is not made in China gitu. Sebenarnya kita bukan. Sarkastik gitu. Bukan ke Cina. Kayak. Oh gue gak suka. Enggak. Cuman. Kayak. Itu salah satu aja. Bahwa mau. Kita tuh. Buat Indonesia gitu. Cuman. Kayak bosan aja gitu. Tulis. Buat Indonesia. Pengennya ada kata-kata lain. Tapi kata lain aja kan. Tapi. Banyak yang kira. Kita akan. Wah kenapa sih. Ada apa sih. Ini sama cara. Enggak. Bukan itu gitu. Tapi. Memang. Kalo kita sih. Kalo gue sih terinspirasi. Tapi gue menanamkan itu. Soalnya. Karena. Dulu pernah ada pasal-pasal. Kita tuh ditawarin produksi di Cina. Yang lebih bagus. Lebih murah. Segala macem. Tapi kita cut semua. Kita gak mau gitu. Karena. Gue bilang. Awalnya kita bikin perusahaan ini. Kita tuh mau bikin. Kasarnya gini. Gue main di tempat Sablon. Di Jalan Suci. Kayak. Susah banget sih. Cari-cari. Sampai mereka tuh. Sampai bagging-bagging. Untuk cari klien gitu. Pas kita ngedesain. Dia gak usah nge-bagging. Cari klien. Dia tinggal ngerjain. Punya kita. Customernya udah ada. Akhirnya kerjaannya jalan. Kita lumayan banyak loh. Dulu. Yang menghidupi pabrik-pabrik. Yang tadinya udah. Wah udah mau mati gitu. Terus. Kita ke home industry. Bikin tas gitu. Yang tadinya. Bikin tas-tas. Apa. Eh. Tas-tas buat perusahaan gitu. Dan mereka. Kayak. Akhirnya kita ngajarin. Enggak bikin tas ini. Terus. Bikin yang kualitasnya gini. Bikin kayak gini. Mahal. Enggak apa-apa bikin yang mahal. Akhirnya mereka. Ternyata mereka bisa bikin yang bagus kualitasnya gitu. Asal mau dibayar mahal kan. Selama ini mereka. Sama instansi misalnya. Eh. Dibayarnya murah gitu kan. Akhirnya. Jadi gak bisa berkembang. Nah. Akhirnya kita bikin tagline itu. Supaya mengingatkan kita aja sih. Kalo. Kita dikandung bahwa. Jangan pernah tergoda bikin di luar gitu. Karena. Tujuan awal lu adalah. Menghidupi. Bikin industri disini gitu. Makanya kita. Kayak bikin sesuatu tuh. Kayak. Apa yang. Selalu kita nanya. Misalnya kita masuk ke industri. Lu bisa apa. Oh iya. Yang lu gak bisa apa. Ya udah. Kita hindari. Desain-desainnya. Jadi kayak. Kayak lu bisa aja apa gitu. Makanya. Itu tadi. Nah itu mungkin termaksud. Sampai. Ya menurut gua ya. Sampai kita bisa sustain. Gua sih percaya itu. Karena. Karena lu tuh. Ada kayak. Banyak yang doain aja gitu. Kayak. 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 Kadang-kadang kan. Gua sih gak percaya. Kayak. Ah. Kantornya kecil aja. Bikinnya di Cina aja. Ini aja. Ini aja. Kita bayar sih. Kita. Terus. Kita bayar aja gitu. Terus. Siapa yang lu bayar. Berarti. Yang lu bayar semua. Keluar. Duit lu keluar. Sayang aja. Sayang amat. Menurut gua sayang amat gitu. Kayak. Ya lu jual di Indonesia. Yang bikin orang Indonesia. Yang. Jadi kayak. Ekonomi kita disitu aja. Muter ya. Ekonomi kita disitu aja. Muter. Dan. Kita juga akan jadi. Ya istilahnya. Orang bilang apa. Ekonomi kreatif. Ya. Ekonomi kreatif yang. Semestinya itu menurut gua. Kayak gitu gitu. Jadi kayak. Kayak. Kayak apa ya. Hal kecil ya. Kalau gua sih kayak gitu. Kayak. Karena ekonominya jalan. Makanya. 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 Gue selalu. Kalo dia pengennya tuh. Pegawai banyak gitu. Karena menurut gua itu tadi. Ya lu harus pegawai banyak. Jadi lu. Jadi. Jadi. Eee. Goal gua tuh. Kalo bikin sesuatu tuh. Gue hitung. Bukan berapa yang gue dapat duitnya. Tapi. Berapa pegawai yang hidup sama gua. Itu goal gua. Jadi kayak. Gue. Kalo lu nanya. Berapa. Ini. Berapa. Apa sih namanya. Berapa penjualan lu. Gue gak pernah tau. Opset. Tapi kalo lu nanya. Berapa pegawai gua. Nah itu jadi patokan gua. Karena menurut gua. Ya. Tugasnya. Kita. Kita. Karena kebetulan kita. Ibaratnya. Kita. Bisa jadi. Jadi. Brand awanan. Ya. Tugasnya kita. Ya kita pertahankan brand. Supaya. Terus bisa. Bisa kerjaan orang. Jadi kayak. 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 Apapun gitu. Kayak. Apapun dari. Apapun lu harus bisa gitu. Kayak. Jadi. Kalo di. Kita sih gitu. Karena kita. Pernah ada fase itu. Yang kayak. Wah gila juga ya. Kalo bikin di luar. Jauh lebih murah. Segala macam. Gini. Bagus lagi. Tapi gak tergiur akhirnya. Dan kita. Kita. Apa ya. Kita. Kayak apa. Kita bikin. Monumennya. Dalam. Dalam. This is not been in China. Jadi. Kayak sebenarnya. Itu tagline buat kita sih. Sebenarnya. Supaya kalo kita sampai tergiur. Kita bisa saling mengingatkan. Woy. Bukannya lu ini. Oh iya ya. Jadi kita. Kita lagi mau ke. Bukannya. Bukannya angkot. Dalam apa. Di. Ternadio. 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 kan biasanya sih yang bikin jadi negatif itu kalau sebenarnya tak kenal maka tak sayang bener-bener, tak kenal maka tak sayang jadi semuanya kalau kenal jadinya cair, kenal cair gitu-gitulah jadi untuk jadi cair di Bandung tuh gampang karena mungkin akan berbeda di Jakarta gitu kan terlalu luas gitu kan padahal sebenarnya gimana kalau orang kayak lu satu darah gitu kan satu darah pasti kayak kalau asal udah kenal jadi cair sih sebenarnya itu aja sih kuncinya itu aja ya? iya karena nah makanya harusnya kita tuh salah satu goal kita tuh mungkin gua mungkin lu gitu ya sekarang tuh harusnya kita bagaimana kita bisa cair semuanya gitu kalau udah cair, wah pasti itu jadi sesuatu gitu jadi kayak mimpi buruknya bangsa barat itu kita cair semua udah gitu ya terus kalau misalnya kita mengkaitkan budaya Jakarta-Bandung nih suka bersaing nih om baik itu sepak bola, mungkin bidang-bidang yang lain gitu itu terjadi juga gak sih kalau clothing line Bandung tuh memandang clothing line Jakarta tuh mungkin jadi kurang respect apa, ah gue kalau Jakarta sebenarnya sih atau gak juga? kalau di generasi gue sih enggak, malah kayak saling apa ya, jadi kayak dulu tuh nyatu banget tuh Bandung sama Jakarta gara-gara ada live party gue tuh kayak sampe nyatu sama Future 10 gitu Future 10 sekarang tuh yang bikin bright spot iya, Anton ya jadi kayak nyatu banget gitu karena ya dulu disatukan dengan party sih sebenarnya atau sekarang kurang party nih kayaknya nih om anak-anak sekarang nih kayaknya sih terlalu banyak sembunyi di balik sosial media jadi kayak 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 apa namanya lupa gitu, kadang-kadang kalau saya lihat jadi kayak kayak terlalu sibuk sama sosial media terlalu sibuk sama bisnisnya ini akhirnya dia lupa lupa silaturahmi akhirnya nanti bahaya loh sebenarnya kalau karena yang satu-satunya jalan yang tadi gue bilang bikin cair itu iya silaturahmi, jadi kayak kayak ketemu kayak kayak mungkin kalau kita enggak ketemu kita saling menilai kan kayak 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 dia gini kali, dia gini kan terlalu banyak kalinya gitu padahal lu ketemu aja ngomong sama dia baru lu tau seperti apa apa yang dia pikirin terus takutnya kita itu sebenarnya anak-anak ketik yang tercecer-cecer aja gitu dan pas ketemu ternyata kita ternyata kita sekumpulan anak ketik yang punya tujuan yang sama gitu tapi ya makanya tadi kayak kalau tidak kalau tidak kalau tidak cair ya susah gitu susah ya susah ya jadi kayak kayak ya itu gue sih gak pernah ini ya gak pernah gak pernah sehujuan ya iya jadi kayak dan dan gue dari dulu juga makanya gue tadi gak pernah ada sandiwara karena menurut gue kayak kompetitor tuh gak ada apa jadi kayak ini tuh intinya sih harus positif aja sih jadi soalnya ya tapi atau mungkin gak ada yang berani kali sama om Dendy enggak soalnya gue sih dari dulu kayak berteman kayak 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 apa ya kayak 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 enak kalau lo misalnya ya dia gak tau sih dia bilang eh rumah enak kayak 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 mungkin lo gak liat jelek-jeleknya orang gitu tapi gue emang ya justru gue gak mau liat gitu jadi kayak betul kan kadang-kadang orang bilang kan kayak orang itu ada maunya kali sama lo jadi makanya dia baik-baik gue bilang makanya lo jadi orang harus pingin dimauin sama orang terus jadi lo liat yang baik-baik terus di dunia jangan liat jeleknya ya jadi kayak kayak soalnya ya lo kalau misalnya lagi ke kantor mau kerja pagi aja mau tu jelek pasti berantakan sampai sore gitu setuju kalau bisa sih ya gitu pasti itu mah udah pasti gue mah itu banget gitu wajib wajib jadi kayak gak boleh ini kayak slow aja gitu yang jelas kan kita tadi pertama kali bikin ini gue bukan mau jadi orang kaya gitu kayak yang gue mau ya gue masih yang gue mau ya gue kerja gue tiap hari menghabiskan waktu dengan apa yang gue suka udah itu aja gitu tapi gue tetap bertanggung jawab sama anak gue istri gue kayak gitu kayak enggak kan gue kan naif juga kalau gue terlalu idealis anak istri gue secara hidup tuh gak gak senang lah iya iya maksudnya inilah kayak kapital mah wajiblah iya bener-bener boong gitu kalau gue mah gak perlu lah tapi tapi sampai dimana sih lo pencapaian lo gitu jadi kayak kalau gue sih agak slow ya makanya Bandung tuh sebenarnya jadi kayak hitmenya memang agak slow kan Bandung jadi kayak kayak disini tuh orang hidup tuh kayak banyaknya lebih utamakan berkarya dulu gitu baru nanti dapat feedbacknya gitu iya kalau iya bisa dibilang eee gue tuh produk Bandung yang slow banget gitu Mdndi nih gue mendeskripsikan Mdndi seperti itu iya jadi gue tuh termaksud produk orang manusia-manusia produk Bandung gitu yang agak slow gitu agak slow tapi sukses tuh om gimana tuh om ha 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 ya karena gue mah slow tapi sungguh-sungguh kayak gue lihat sesuatu dari ujung sampai akhirnya gitu gak pernah gara contoh slow versi om deni tuh apa coba ini buat gue slow nih apa coba misalnya ya coba misalnya Gue harus ada orang mau beli baju gua, 5 biji, tapi gua cuma bisa desain satu, yang gua pikir adalah gua desain satu aja dan gua bilang sama dia, bisa tunggu engga, karena gua belum punya ide, belum punya apa untuk bikin 5 gitu belum punya wangsit? belum punya wangsit, jadi menurut gua itu slow, karena kalo ga slow gua harus paksain udah aja gua berpura-pura, ya oke 5 udah jadi, tinggal lu ambil, padahal yang 4 itu bukan gua sangat bukan gua gitu, jadi kayak dia ga dapet hasil yang maksimal lah oh itu sama kayak Agan Arahap tuh Tom, motonya dia tuh, dia kalo dia pokoknya ga mau ada project yang sifatnya ada timeline, deadline tuh dia ga mau tuh si Agan, kalo belum dapet wangsit gua ga mau tuh kok iya makanya keliatan kan, karyanya juga kayak gitu kan, karyanya sungguh-sungguh semua betul, 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 betul ya memang, apa namanya, ya memang kita, kodratnya memang harus, ini kali harus, kayak gini aja gitu makanya kayak, kayak susah menjadi besar gitu, tapi, ya itu tadi kan balik lagi, tujuannya tuh, besarnya tuh apa gitu iya, iya, iya kalo gua kan masih, selama gua masih bisa surfing, bisa cukup lah semua gitu, terus gua masih bisa surfing, ga mesti semuanya diburu-buru gitu kalo kita ke gudang dulu ya ke gudang dulu aja boleh-boleh om, tadi kan lo udah bercerita semua harus pake passion, iya nah kalo gua ngeliatnya om punya 2 passion yang secara bidang sebenernya berbeda, iya si arsitek secara furniture, rumah, sama clothing nih om sebenernya kalo suruh milih, om Nenny pilih mana? eh, susah, soalnya dua-duanya tuh kayak, kayak dua-duanya tuh ada hubungannya dengan seni gitu, gua tuh sebenernya seni kan gua juga lulusnya dulu seni gitu, oke nah terus jadi kayak, kayak, jadi kayak bukan pilihan kalo kata Iwan pals, jadi kayak, terus itu tuh ada satu, ada benang merahnya gitu, jadi semua itu kayak gaya hidup gitu, sebenernya kan yang gua jual itu kan jasa gua untuk bikin gaya hidup gitu, jadi kayak, kayak, lu punya pakaian, terus pulang ada rumah, terus lu duduk di kursi, apa semuanya tuh oke ada ininya gitu, ada benang merahnya gitu, nah, emang itu satu sebenernya, jadi bukan, kalo gua sih kayak nganggapnya, jadi kayak ini gak bisa lepas gitu, jadi satu gitu, jadi kayak, itu tadi, kalo disuruh pilih, kayak, gua bilang, kalo lu, kalo gua umur gua masih 22 waktu gua mulai angkel, gua pasti pilih angkel, tapi kalo gua umurnya udah sekarang 47, pasti gua pilih ini udah jadi tuh, pilih dandy darman studio gitu dandy darman studio cuman, itu tadi, karena ini bukan pilihan, sebenernya ini cuman kayak, jadi kayak angkel itu, ee, ee, karya gua, ee, karya gua sebelum sekarang gitu, jadi kayak ini proses aja yang kayak, kayak tadi gua bilang, kayak, kayak gua tuh bakal gelinding terus gitu, bakal berubah terus, prosesnya ya itu tadi, dari ini menjadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini gitu, yang kayak, kayak gak mau gua batasi juga gitu oke, kalo untuk di gudang ini, ee, untuk dandy, ya dandy darman studio nya produksi nya apa aja, karena disini ada tempat duduk, dan meja iya, sebenernya itu tadi, ya bikin, bikin, bikin furniture buat rumah-rumah yang gua buat gitu oke, jadi kayak di gudang ini, ee, dulunya nih, workshop nya gitu, tapi sekarang kan, workshop nya udah kita pindahin, karena sudah tidak layak disini, jadi pindahin di tempat lain gitu oke, tapi dulu kaos-kaos Angkel disini nih, ada empat dulu sampai sekarang, justru, justru disini, yang, kaosnya Angkel tuh, masih workshop nya masih disini gitu oke karena, ee, yang masih kita, ee, kita apa ya, jadi kita workshop nya masih kita pelihara sampai sekarang itu, adalah kaos gitu karena memang, Angkel tuh, grafis kan, sebenernya kita tuh dulu studio grafis, jadi, yang paling gak boleh gak ada gitu, kayak, ya tadi, kayak, kayak, ininya apa, jimatnya tuh, kaos jimatnya kaos, iya, jimatnya kaos, iya, kata di empat gudang kok, sekarang jadi, jadi tinggal, tinggal satu gudang, yang, jatuhnya satu ya yang, yang workshop, karena kita, jadi, kayak, workshop nya semua dipindahin keluar, kayak, kayak, yang cuma di pertahanan satu gitu Tiga nya sudah mulai disewain sekarang Om? Kan di Bandung banyak tuh industri teman yang sejenis gitu kan Pas mereka butuh ini ya kita selain Masuk lagi Masuk lagi Di depan kayak tempat Manscaped Om? Oh iya karena dulu disini tuh ibaratnya kantor Headquarternya Uncle dulu disini Banyak yang kerja di Uncle itu dulu Manscaped Salah satu owner nya juga Partner gue Lucky Manscaped banget gitu Jadi ya ini harus ada Harus ada oke Kayak ini tuh kayak Sesudah buat musholla harus bikin ini katanya Musholla dulu kok Musholla dulu tapi Ini gitu Katanya itu request dari mereka Mereka ya Ada secara organik dia tiba-tiba Tiba-tiba ada pelan itu gak tahu Boleh gak sama Sama landlordnya disini Kan ini kan yang punya militer kan Oh iya 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 Kita bikin aja paling kalau nanti suruh bongkar Tinggal dibongkar ya Tapi ternyata udah bertahun-tahun gak dibongkar juga Ini udah berapa tahun? Ini udah sekitar tahun 2000 19 tahun 19 tahun udah punya gudang segede ini Iya dulu gudang Dulu sebelah sana urusnya Cuman gudang buat bikin sendal Ini bikin ini Ini bikin ini gitu Cuman sekarang tinggal Kawas aja yang bertahan gitu Oke Jadi Ya itu tadi yang gue bilang Kita pernah ada fase-fasenya yang Yang tadi gue bilang kan yang kayak Gak tahu sih gue Virasat gue sih Kita tuh gak boleh besar gitu Hehehe Ada terus Ya ada terus Iya Tapi om diri sendiri merasa Sudah cukup atau Ya Alhamdulillah sih Sekarang gue tuh merasa kayak Ya apa yang Ibadatnya gini Yang paling Menurut gue Yang paling gue Apa ya Kayak Mensyukuri ya hari ini Gue tuh kalo malam Suka mikir Sampai gak bisa tidur Mau ngapain Terus besok pagi Gue tuh udah bisa melaksanakan Apa yang gue pikir tadi malam Karena Infrastruktur yang Kayak gue misalnya lagi pikir Kaos nih ya Gue pengen bikin kaos Besok pagi tuh bisa gue bikin disini Dan gue gak usah nunggu Jam siang tuh udah ada Ini bukan yang lu pikir tadi malam Hehehe Kaos Apapun gitu Jadi kayak Secepat itu ya Iya Dan menurut gue Kalo desainer Kalo Lu ada passion Itu tuh kayak Lebih dari Lebih dari Kayak apa ya Lebih dari Kayak hobi lu aja Kayak Kan dari Coba gue gak bisa kerjain besoknya Malam berikutnya gue gak tidur lagi Berarti kan Karena Outputnya gak ada gitu Iya Ya gue sih sekarang merasa kayak Malam gue tiba-tiba ada ide apa Pagi tuh bisa gue kerjain Terus siang tuh udah beres gitu Nah Jadi Kayak apa ya Kayak 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 gitu Jadi kayak Itu tadi gue bilang kalo Merasa Cukup Sebenernya sih Yang tadi gue bilang Gue akan menggelinding terus kan Bol api Bol api Jadi Jadi Kalo untuk hari ini Dibilang cukup Pasti gue bilang cukup Cukup Tapi Kan Besok gue gak tau Kan gue gak ada plan Jadi kayak Besok mau gak tau Gumbutnya aja berarti Iya Pokoknya gak ada plan Yang ada plan Anak gue Karena dia sekolah Akhirnya kita sudah sampai Tokonya Angkep Gue terakhir kesini tahun 2001 Udah disini kan Masih loat puncak kan Loat puncak Gak pernah support dong Sekolah Gila Bukan Waktu itu kan Jakarta Jauh Coba kita masuk Kita masuk dong Dulu gue beli sendal disini Resources Sudah Tolong Sudah Yang Saudalah Sudah Tidak Tidak Rivals Sebelah Kanan Maka Tidak Itu Jaket Hoodie bagian tas kalau ini angkel juga om? iya, kalau ini ada indikator terus ada teman-teman yang bikin brand skate gitu banyak titik disini tapi sisanya? angkel udah berapa kali direnov 10 tahun terakhir gue pribadi datang kesini sih udah berubah-berubah wujud sebenarnya kalau kalau gue sih kan sama teman gatal banget kan ini tuh kayak tiap 6 bulan kita rubah 6 bulan kita rubah jadi kayak kalau dibilang sudah berapa kali direnov gue mau gak hitung berapa kali udah banyak banget udah berubah terus berubah gitu karena ini tuh kayak rumah kita gitu ibaratnya tiap mau lebaran kalau lu punya rumah masih di CTA terus kita bosenan kan terus kita bosenan kan jadi kalau cair ganti-ganti mulu bosenan dulu dulu seminggu sekali terus hal yang baru yang gue lihat tadi udah ada makanan juga itu bagian dari angkel juga jadi sekarang tuh per tahun ini tuh angkel jadi ada kopi karena memang apa ya kayak kayak budayanya udah geser gitu kayak orang tuh pengen pengen belanja pengen ngobrol-ngobrol pengen lebih lama disini jadi buat nyantai juga iya terus kayak supaya terlihat mengikuti lah kayak gak close-minded gitu jadi kayak dan menurut gue masih ada masih nyambung lah kayak di toko ada kopi kayaknya jadi tambah satu ini kan kayak tambah satu fasilitas aja sebenernya ini fasilitas ada burger juga ya kan legal tapi ada hal unik dari angkel yang mau gue tanya nih angkel sebesar ini dan udah se-legendary ini tapi mereka belum aktif di online belum enggak jadi kita dulu tuh kan berangkatnya dari generasi offline jadi retailnya tuh offline banget jadi yang gue tadi bilang jadi kayak ketemu orang ketemu yang beli akhirnya berteman gitu kan nah kita tuh baru mungkin baru 2 tahun belakangan ini kita baru eksis di online bisa online terus kayak baru punya instagram jadi kayak semuanya tuh baru gitu kalau hubungannya dengan jejaring sosial gitu tapi di e-commerce ada juga belum belum ada iya belum ada di tokopedia belum ada makanya jadi kayak kayak tapi supreme berarti tapi ini ya tapi mau kayak Ares itu mau ya karena kan kayak 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 tiba-tiba kita kayak kayak punya ini baru lagi gitu pasar baru lagi ya kayak eh ternyata kita belum melakukan ini jadi kayak kalau untuk marketing kita sih jadi kayak kayak mereka lagi mau belajar kesana gitu cuman itu tadi mungkin gara-gara dulunya biasanya online eh offline jadi kayak kayak yang selalu kita fokus tuh bagaimana serve orang kalau ke toko terus toko tuh harus kayak gimana lampunya toko harus kayak gimana musik yang di toko kayak gimana kayak gitu jadi kayak selalu pengen undang orang ini toko tuh home gitu iya setuju berarti bisa dibayangin tuh kalau Om Dendy udah fokus di e-commerce di online bubar semua bubar semua makin gila lagi kan itu kan kayak kayak sebenarnya kan kayak kayak ada ada ini ya tapi gak tau nih kayak kayak takutnya kita memang lebih cocoknya offline karena itu tadi kayak kayak kita terbiasa gitu dengan punya toko terus nanti ada orang datang terus kita putar playlist kita gitu terus kayak orang senang lagunya orang download lagunya gitu-gitu lah tapi ada di website kan Om? sekarang udah ada sekarang udah ada maksud gue jadi kayak ini tuh baru terjadi 2 tahun belakangan ini kita ada di jaring iya kalau buat gue pribadi kalau ada online oke sih kok jadi beberapa barang yang oke bisa langsung mesin karena sebelumnya kadang-kadang manger iya sekarang sih udah udah online karena iya tadi tapi masih statusnya masih belajar lah kayak mungkin yang udah jalan lebih dahulan di online mungkin kita banyak belajar dari mereka gitu kayak kayak anak-anak sekarang lah iya 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 nah terus gue denger juga Om Dany punya project nih di suatu tempat oh iya kalau itu tuh jadi kan gini ceritanya jadi kayak nah ini ada hubungannya gara-gara gara-gara gue tuh eranya offline banget jadi kayak apa ya kayak nyaman banget kayak senang banget tuh punya toko terus surf yang datang kayak itu tuh jadi kayak begin kayak kurang kalau gak ada itu gitu akhirnya gue tuh kayak tahun ini kolektif lah sama anak-anak Bandung anak-anak Jakarta mungkin ini baru waktu itu gue udah bilang sama Adri juga kan jadi kayak kayak pikir ini proyek ini kolektif sekarang tuh lagi di bikin visibility-nya segala macem kan oke nah rencananya tuh intinya sih mau pindah jadi kayak kayak mau mengajak semua untuk kita pindah ke daerah yang murah karena kebetulan Bandung tuh kan geografisnya bagus banget kan kayak lu naik setengah jam tuh lu ketemunya Norway asik Norway jadi kayak dingin terus pohon pinus semua gitu jadi kayak 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 kelebihan itu kita lagi mau kayak mau apa ya mau dikembangin lagi jadi kayak kita pindah kesana punya toko semua disana dalam keadaan beli hak milik jadi kayak kayak mungkin ya mungkin apa ya mungkin yang tertarik siapapun yang boleh jadi boleh masuk tapi kita tetap ada proses kurasi gitu kurasi cuma buat kayak supaya apa ya supaya semuanya enak aja gitu nanti akhirnya terbentuk kayak apa ya kayak terbentuk ekosistem yang sehat gitu jadi makanya kita kurasi sebenarnya bukan kurasi milih-milih kurang ah gini-gini ya enggak cuma kayak kurasinya lebih ke arah kita tuh mau bikin ekosistem yang sehat gitu jadi ke atas nanti kayak mungkin inilah mungkin ada jadi kayak di atas tuh ada retail ada ada hospitality ada apa-apa mungkin ada ada restoran ada apa jadi nanti bikin di daerah 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 dataran tinggi Bandung lah gitu yang masih murah jadi nanti belum bisa disebut ya eh ya sekitar daerah apa ya kalau disini boska namanya kalau dibanding itu kayak teropeng bintang boska oke nah lahannya udah ada udah ada eh makanya apa kayak rencananya mulai jalan tahun depan gitu jadi lahannya udah ada kebetulan bahagia juga sih anak-anak yang yang gue ceritain yang gue propose gitu project ini pada support gitu jadi pada mau ikutan pada mau ikutan dan gue juga lagi usahain bagaimana caranya kan gini kalau kita lihat industri nya yang kita-kitalah sebenernya secara cash flow nya bagus kan bisa dibilang bagus lah sehat gitu cuman kadang-kadang gak bisa nabung aja kan jadi kayak jadi kayak gue tuh mau ngajak aja dong cash flow sedikit ditabung untuk bikin kawasan gitu soalnya kalau kawasan ini jadi kan kita jadi gak usah ya kayak sekarang nih kayak gue sih traumanya sekarang nih ini Trono Joyo pertama kali kita pertama kali kita disini cuman 15 juta gitu sekarang udah 600 ke atas setahunnya iya kan lama-lama industri nya jadi mati kan mati untuk overhead yang semakin tinggi gitu betul betul makanya kenapa kita gak ketapa kita gak ini aja kayak mulai sekarang kita kayak kayak mulai memikirkan bagaimana kita bisa steady gitu di satu tempat yang yang awalnya darah-darahan lah pasti jadi ada alternatif lainnya ya sekarang kan awalnya pasti darah-darahan kayak siapa sih yang mau pergi tempat sejauh gitu tapi lama-kelamaan mungkin kita malah pindah kesana studio kita semua kan nanti itu ada kayak mungkin studio desain semua mungkin siapa-siapa aja sih yang yang interest sama ini circle ini pasti kita undang untuk kesana gitu iya jadi kayak kayak ada studio ada retail yang tadi gue bilang ada ini terus kalau nanti konsepnya tuh yang bener-bener nanti kayak mobil gak bisa kesana gitu jadi kayak antara aksesnya naik apa? aksesnya kan mobil tapi siapin parkiran yang gede jadi nanti kita tuh gak akan jadi kayak lu gak bisa market mobil lu di depan toko karena kadang-kadang kalau menurut gue ya toko udah bagus-bagus eh ada motor mobil parkir di depan jadi ketutup kalau kita bisa lihat di luar negeri toko kenapa bagus kan gak ada pemandangan itu kayak udah teratur iya betul-betul nanti jadi kayak kayak misalnya jarak toko kita tuh dekat banget tapi karena tidak ada benda-benda yang menghalangi jadi kelihatannya enak kan orang-orang enaknya nah itu sih ininya terus nanti kayak semuanya kemungkinan pakai solar gitu jadi kayak kayak energinya teramat lingkungan ya iya gitu lah terus tidak ada yang karena itu di gunung jadi kemungkinan tidak ada yang apa ya yang yang semuanya tuh kayak apa ya kayak gak nempel gitu lah semuanya tuh pakai jadi kayak gak rendit gitu oke kayak rumah panggung iya mungkin begitu jadi kayak ya lebih pokoknya itu bukan gue doang yang jadi kayak gue banyak yang bantu biro-biro arsitek apa semua jadi itu tuh kayak gue banyak juga teman-teman yang support yang bantu jadi kayak mudah-mudahan kawasan ini jadi kawasan apa ya kawasan yang terpikirkan lah dari awal gitu tapi tetap organik mah gak boleh hilang tapi ini organik kita bukan mau bikin mal atau apa jadi nanti ada yang jadi 24 jam nih kawasan gitu kayak misalnya ah gue mau disitu tapi mau jadi studio aja terus gue mau tinggal disitu boleh artinya nanti ada kehidupan kan 24 jam tapi jualannya enggak 24 jam terserah kalau lu mau 24 jam kan tokonya punya sendiri bukan punya sendiri punya sendiri cuma minta izin sama Tuhan berarti ya artinya 24 jam kalau dibuat jadi tokonya mau buka tinggal izin sama Tuhan bukan sama pemerintah jadi tokonya kayak 7-11 bi gak boleh ditutup nah sekarang bicara soal legacy nih iya setiap industri ada ada regenerasi eh Om Dendi kan udah masuk ke tahun 23 iya tapi ada gak nih clothing line di Bandung dari kacamata Om Dendi yang wah ini kayaknya punya potensi untuk meneruskan bola api gue nih oh pasti torch pasti torch sebenernya sih kalau gue liat nih kalau di Bandung ya ini kalau menurut gue gitu yang denger pasti siap-siap nih yang paling terlihat itu kalau gue sebutin brand kalau gue sih paling dekat sama maternal ininya kalau gue liat jadi dia tuh kayak kayak dia tuh masih menyalakan terus gitu soalnya dulu kan kita bikin acara bikin apa itu energinya kan pada zaman itu ya gue energinya masih ini gitu masih geber terus ya terus kan seiring dengan gue udah tua udah punya urusan lain apa nah tiba-tiba kalau boleh sih kalau di Bandung tuh ada brand-brand yang kayak yang dia meneruskan hal lama padahal sebenarnya dia hidup di hal baru gitu ibaratnya teman-temannya pada sibuk bayar ads gitu di bayar ads di sosmed dia masih sempat gitu bayar 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 bikin acara sesuatu yang bikin movement jadi kayak menurut gue salut aja gitu kayak kayak apa ya padahal dia tuh di zaman sekarang tapi dia masih bisa menjaga karakter brand dulu yang turun ke bawah punya movement iya dan mungkin ya kalau ternyata dia bisa membuktikan bahwa kasarnya gitu lah gak perlu bayar ads juga lu bisa bisa survive gitu jadi kan kayak lumayan sih bikin kalau gue sih bikin jadi kayak buat gue sih jadi kayak eh ada apa kayak ya dan kayak ada yang membuktikan bahwa jalan kok ini yang konvensional jadi kayak kan biasanya kita tuh kayak kayak gue sih kayak apa gue udah ter dianggap terlalu konvensional ya kita jadi pola pikirnya konvensionalan makanya kita kayak 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 dianggap mungkin sama anak sekarang kayak oh lu ketinggalan gitu gitu guno tapi ternyata hmm ada generasi serang yang masih bisa melakukan dan dia membuktikan kok dia survive gitu si maternal ini iya karena kita lihat masih kental di rootsnya oh iya masih bikin acara terus kayaknya backgroundnya iya iya dan iya dan energinya tuh gak su gak ini gak bisa diboongin ya aduh iya gue karena mengalami itu jadi kayak itu harus di appreciate gitu kalau itu tongkat estafet iya dioper ke dioper ke wah aduh biar maternal yang ini sekarang yang apa yang riwuh lah kita nonton aja hahaha 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 yang yang itu yang itu yang itu yang 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 itu itu yang yang itu yang itu 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 yang